Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salwin Channel akan melaporkan kegiatan hari ulang tahun Pemerintah Kota Jambi yang ke-76 Dan hari jadi tanah pilih posako betuah Kota Jambi yang ke-621 Di gedung DPRD Kota Jambi Mendengar dan menyimak pidato Gubernur Jambi Bapak Doktor Haji Al-Haris Kita ikuti liputan selanjutnya Pidato Gubernur Jambi Ulang tahun Jambi ke-76 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma'ad Allahumma salli alaihi sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi barik as-salim Yang sama-sama kita hormati Kita banggakan anggota DPRRI Adikambi Asbi Ansori Anggota DPRRI DPRRI Mayang Sari Yang saya hormati Ketua DPRD Pemerintah Jambi Dan Kapolda Jambi Mugali Pak Dandrem Pak Kepanggilan Tinggi Jambi Yang saya hormati Yang saya banggakan Tentunya yang saya hormat Wali Kota Jambi Beserta Wakil Wali Kota Jambi Dan istri Yang kami hormati Yang saya hormati juga Anggota DPRD Pemerintah Jambi Yang hadir pada hari ini Yang saya hormati Bupati Wali Kota Ataupun yang mewakili pada hari ini Juga hadir Para siswa-siswi SD dan SMP Yang hadiri Yang saya banggakan Pertama-tama Saya mengajak kita semua Untuk mensyukuri Nimat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa Karena janji Allah Kalau kita bersyukur Insya Allah Allah menambah Nimat-nimat lainnya Saya juga lupa menyapa tadi Bupati Wali Kota Tetangga Yang hadir Tadi cukup banyak Dari Matara Selatan Dan juga Berapa Kabupaten Kota Yang hadir di Jambi Pada hari ini Terima kasih sudah hadir Pada ulang tahun Kota Jambi Pada hari ini Termasuk juga Ketua DPRD Kabupaten Kota Yang hadir Yang saya hormati Kemudian Saya Tentu hari ini Membahaya sekali Ibu sekalian Kenapa Karena Kota Jambi Saya mulai masuk Kota Jambi Tahun 92 Merantau Kota Jambi Perkembangan Demi perkembangan Tentu saya Melihat Dan merasakan Karena saya juga Penduduk Kota Jambi Ketika itu Sampai 2013 Baru Kembali ke Merangin Dan kembali ke Jambi lagi Dan Saya juga pernah Jadi lurah di Kota Jambi 2021 Sampai 2026 Tentu Saya Pernah ikut Bersama Membangun Kota Jambi Yang kita cintai ini Oleh karena itu Kami sangat bangga Sekali Ibu sekalian Sejak Dipimpin oleh Wali Kota Jambi Dan wakil Wali Kota Jambi Ini Sangat banyak Kemajuan Kemajuan Yang telah Dicapai Oleh Pemerintah Kota Jambi Mbak Pantun Suloko Mengatakan Sungguh Indah Di Danau Sipin Wisata Sampan Dikala Senja Semenjak Pak Pasa Maulana Memimpin Pembangunan Kota Lebih Tertata Kemudian Kalau kita melihat Kemajuan Sebuah Kota Ibu sekalian Memang Pembangunan Wilayah Timur Kita Kalau di Wilayah Barat Ada Bungo Etalase Di Wilayah Timur Ada Kota Jambi Begitu Orang Sampai Di Bandara Pestantahan Jambi Orang Mulai Melihat Wajah Kota Jambi Dan Portret Wajah Kota Jambi Itulah Yang Orang Lihat Maju Apa tidaknya Pemisi Jambi Itu Terlihat Di Portret Kota Jambi Itu Kita Ketika Masuk Ke Apoksi Lain Misalnya Berarti Yang kita Lihat Kotanya Bagaimana Taman Taman Kota Bagaimana Kebersihan Kota Lampu Lampu Dan Sebagainya Baru yang Lainnya Ini Kelihatan Maka dari Itu Kita Melihat bahwa Kota Jambi Terkini Luar biasa Kemajuannya Dan itulah Tentukan Daripada Sebuah Kota Dengan Semar City Kemudian Pak Wali Yang Selamat Dan Seluruh DPRD Yang Selamat Sekalian Terkait Dengan Kemajian Kota Jambi Ini Pak Ibu Sekalian Pertumbuhan Kota Jambi Secara Ekonomi Sudah Mulai Baik Meskipun Kita Kemarin Ada Sempat Trend Negatif Kita Karena Pandemi COVID Tapi Hari Ini Sudah Mulai Naik Dan Pertumbuhan Kota Jambi Juga Penyumbang Utama Daripada Pertumbuhan Pertumbuhan Jambi Hari Ini Kita Kemarin Sempat Kita Tumbuh Ekonomi Jambi Itu Di Beringkat 2 Setelah Bangka Belitung Tetapi Sekarang Di Tahun Di Kuartal Kemarin Dua Hari Lalu Bahwa Kita Trendnya Masih Naik 4,64% Tetapi Sekarang Yang Peringkat Pertama Adalah Sumbak Sel Sumatera Selatan Yang Kedua Ke Riau Yang Ketika Jambi Nah Kita Bisa Bertahan Babel Agak Jatuh Nah Oleh Karena Itu Ini Sumbangan Dari Suma Kepartan Kota Tumbuhnya Ekonomi Jambi Ini Sumbangan Daripada Kepartan Kota Yang Adat Jambi Ini Oleh Karena Itu Saya Terima Kasih Banyak Bahwa Kota Jambi Bisa Menyumbangkan Kepartan Kepartan Cukup Kita Percaya Bahwa Ekonomi Jambi Akan Lebih Baik Akan Pulih Lebih Lebih Lagi Kedepannya Ini Ada Tiga Komponen Bersekalian Kami Pemprov Ada Balai BWS Ya Ada Kota Jambi Nah Ini Yang Nah Oleh Karena Itu Memang Kami Pemprov Sudah Mengajak Balai Untuk Duduk Bersama Memecahkan Persoalan Banjir Kota Jambi Kita Lihat Ada Berapa Titik Yang Rawan Banjir Dari Mulai Sekitar Kuburan Cina Itu Disimpang Itu Parah Sampai Ke Pasar Dan Sebagainya Jadi Insya Allah Pasti ada Solusinya Dan Karena Ini Sudah Tugas Kita Semua Untuk Mengatasi Banjir Di Kota Ini Sehingga Warga Kota Jambi Bisa Nyaman Tenang Dan Aman Dalam Bekerja Kemudian Pak Wali Kota Ada 26 Aset Pemprov Kota Jambi Yang Akan Dihebahkan Ke Kota Jambi Tapi Yang Sudah Clear Pak Sedar Yang Sudah Clear 8 Titik Sudah Siap Tinggal Taken Pak Sedar Dengan Agus Beringadi Ini Sudah Clear Tinggal Sisanya Kita Kerja Terus Insya Allah Ini Kenapa Kita Juga Ingin Saya Pak Wali Ingin Zaman Kami Ini Clear Soal Aset Pemda Kota Dengan Pemprov Jadi Enak Jadi Neracanya Itu Enak Ya Ketika Memang Karena Ini Juga Soal Negara Sebetulnya Tidak Ada Masalah Karena Hibah Kita Hibah Ke Kabupaten Kota Yang Juga Milik Ovisi Jambi Ini Kita Percepat Insya Allah Pak Wali Sudah Sudah Clear Tinggal Lagi Sisanya Terus Kita Kerjakan Sehari Ini Kemudian Juga Sisi Lain Pak Wali Kota Kita Bangga Bahwa Tingkat Kesejahteraan Kota Jambi Sudah Meningkat Pak Itu Ditandai Dengan IPM Kota Jambi Yang Sudah Mulai Meningkat Dan Terbaik Di Profesi Jambi Karena IPM Itu Nilai Ukurannya Bagaimana Sejahterakah Warga Kotanya Nah Walaupun Memang Kita Akui Bahwa Tingkat Kemiskinan Kita Masih Tinggi Memang Ada 9,2% Maka Kami Pemprov Intervensi Itu Semua Dengan Program Demi Sakit Kedepan Ada Program Milenial Ada Program Usaha Kreatif Yang Juga Untuk Intervensi Warga Miskin Kita Kenapa Kota Jambi Ini Terbanyak Warga Miskin Kenapa Karena Orang Orang Berlomba Masuk Kota Jambi Menjadi Kerja Rata Rata Orang Menjadi Kerja Itu Kota Bukan Desa Itu Masalahnya Nah Di Kota Ini Mereka Miskin Ngontrak Rumah Kerja Serabutan Anaknya Sekolah SD SMP Tamat SMA Tidak Kuliah Kerja Serabutan Lagi Nah Ini rantainya Panjang Ini Nah Tugas Kita Adalah Bagaimana Memutus Rantai Ini Saya Saya Sampai Selamat Ulang Tahun Pada Peminta Kota Jambi Yang ke-76 Selamat Hari Jadi Kota Jambi Tanah Pilih Pesokabutua Yang ke-621 Dan Semoga Kota Jambi Dan Kita Semua Semakin Maju Semakin Merasakan Bahwa Kota Yang kita Cintai Ini Adalah Kota Idaman Untuk Semua Warga Kota Jambi Tentunya Kemudian Saya Ingin Sampai Selamat Pada Seluruh Tim Jajaran Yang Sudah Bekerja Luar Biasa Purkopim Kota Jambi Dan Wali Kota Yang Sudah Luar Biasa Kota Jambi Adalah Yang Pertama Kali Yang Mencapai Vaksin Nasional Tercepat Untuk Komisi Jambi Pak Kapoda Luar Biasa Bekerja Membantu Pak Wali Dan Rem Juga Bekerja Kenapa Karena Kota Jambi Ini Adalah Penduduk Terbanyak Dan Terpadat Sembarannya Cepat Sekali Maka Kita Intervensi Vaksinasi Cepat Pak Wali Kota Bekerja Cepat Alhamdulillah Kota Jambi Hari Ini Sudah Nol Yang Tidak Ada Kasus Di Kota Jambi Insya Allah Karena Itu Ini Pasti Kerja Keras Kita Semua Dan Saya Terima kasih Banyak Atas Kerja Keras Bapak Ibu Sekalian Yang Sudah Sukses Dan Kita Sudah Keluar Dari Pandemi Ini Walaupun Kita Masih Waspada Tidak Pandemi Ini Akhir Kata Bapak Pantun Seloko Mengatakan Tendak Pergi Ke Simpang Jelutung Sarapan Pagi Di Simpang Tugu Masyarakat Kota Jambi Sungguh Beruntung Jambi Terkini Semakin Maju Kami Susun Menjadi Benang Diukir Menjadi Batik Jambi Dari Ulang Tahun Patik Kita Semua Senang Bangkit Bersama Untuk Kota Jambi Terkini Terima kasih Atas Perhatian Kita Semua Doa Kita Semua Semoga Apa Yang Kita Buat Ini Adalah Bentuk Dari Pengabdian Kita Bersama Kota Jambi Bangsa Dan Negara Dan Insyaallah Akan Jadi Amal Ibadah Untuk Kita Semua Terima Makasih Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Maskasih Bersama Boa Assalamualaikum Beber Bersama Yang Wahan Sampai Hero Sampai H Sampai Terima kasih.